Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure Hari ini kita akan membahas penemuan tulang belulang alien Atta Pemburuan alien oleh para ilmuwan masih terus berlanjut Meskipun bukti-bukti yang diungkapkan masih dibilang lemah Di bumbui misteri, sosok alien memang selalu mengundang perhatian Salah satunya adalah kerangka mumil sepanjang 15 cm yang ditemukan di gurun Atakama, Chile pada tahun 2003 yang lalu Kerangka ini kemudian dinamakan Atta Atta diduga alien yang telah membuat bingung ilmuwan selama bertahun-tahun Para ilmuwan bingung dengan bentuk Atta yang tidak biasa Kepala lonjong dan hanya memiliki 10 tulang rusuk saja Tidak hanya itu saja, rongga mata Atta besar dan ditemukan masih terbungkus kain putih di dalam kantong kulit Atta sempat diperjual belikan di pasar barang antik sebelum dibeli oleh pengusaha asal Spanyol Ramon Navio Osario pada tahun 2012 yang lalu Kemudian pada tahun 2013, Atta bahkan menjadi bintang utama dalam film dokumenter alien yang berjudul Sirius Namun setelah melalui penelitian yang lama selama 5 tahun, para peneliti akhirnya menemukan susunan genetika kerangka Atta Menurut peneliti di Stanford University, San Francisco dan Uji University of California, Atta sebenarnya adalah kerangka manusia yang mengalami mutasi genetika Fakta lain tentang Atta adalah ia meninggal pada 40 tahun yang lalu Kemungkinan dia adalah janin yang berjenis kelamin perempuan Peneliti menduga Atta meninggal dalam kandungan atau beberapa saat setelah dilahirkan Dia menderita gangguan genetika yang menghambat pertumbuhannya seperti dwarf sisbe dan gangguan tulang lainnya Meski begitu, pertumbuhan tulang dan gigi Atta mirip dengan milik anak usia yang berusia 6 tahun Terima kasih telah menonton!